Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Nah teman-teman kandang nafis pagi ini kita beri makan dulu nih peliharaan ini campur disini campur ikan komet dan ikan koi kelihatannya komet dan koi disini kalau yang disana itu ikan mujair ikan nila dan ada ikan gabus disitu di sana ya bisa di sana ya dimakan nah ini sudah beri makan ini agak berbusal ya ini agak berbusal tadi kawin tapi yang kawin mungkin cuma satu dua ekor ya nanti kita periksa yang sana itu biasanya ada melekat telur kalau kita kawinkan seperti ini biasanya telur-telur yang ini yang melekat di tali-tali rafia ini ada dimakan sama ikan-ikan yang lain yang banyak kita biasanya ikan koi itu memakan jadi kalau dikawinkan model kayak begini memang banyak yang dimakan telurnya yang kalau mau aman mau banyak telurnya kita lihat begitu ada yang berkejaran yang berkejaran itu yang kita ambil kita pindahkan di tempat yang sendiri itu maksimal telurnya dia setelah dia tidak berkejaran lagi kita angkat nah saya biarkan disitu itu biasanya telurnya banyak melekat disitu nah tapi kalau mau tidak repot hanya memang hasilnya tidak banyak seperti ini pelihara aja seperti ini tapi selalu siapkan media untuk melekatkan telur untuk melekatkan telur medianya pada saat ganti air karena biasanya ganti air itu dia kawin kalau komet ya ikan komet biasanya ganti air itu komet itu kawin kalau koi enggak kalau koi itu sekali setahun secara alami kalau yang tidak alami biasanya dia disuntik atau dia apa itu bisa sampai tiga bahkan ada yang empat kali saya tidak tahu ya tapi yang jelasnya lebih dari satu kali kalau gank koi dilakukan secara bukan alami ya kalau alami itu sekali setahun bedanya yang alami dengan yang tidak yang dikawinkan kalau di alami biasanya hasilnya itu bagus-bagus dia punya burayak burayaknya itu kuat dan dia punya apa namanya hasil-hasil anakannya itu warna-warnanya itu bagus-bagus itu biasanya ya kalau yang disuntik dibaksakan kawin lebih dari no apa di luar normal itu biasanya anaknya banyak tapi kualitasnya yang menurun seperti dia juga gampang sakit warnanya juga tapi umumnya nah ini sudah sudah beri makan yang ini itu ada daun kersen nanti kita ambil daun-daun ini tidak bagus untuk kano untuk di kolam nah selanjutnya kita pindah ke ini makanannya saya pakai makanan kayak begini Hai kita pakai nah kita pindah di sini di tempatnya koi saya pakai bikin kesalingannya ya jadi umpanya disitu naik situ kemudian turun ini Oh kalau ini kalau begini modelnya sudah kelaparan ini nah sekarang kita beri makan kalau ikan-ikan disini sengaja saya tidak beri makan untuk supaya dia jinak karena saya di sini di luar agar dia tidak gampang ditangkap biar agar dia tidak terlalu jinak kalau dia di dalam rumah itu bisa kita apa dalam pekarangan tertutup bisa kita kasih liar kasih makan di tangan karena yang paling suka makan di tangan ini ini paling suka makan di tangan nah oh iya sekaligus saya berbagi tips untuk teman-teman yang ingin menjadikan ikan koi nya itu jinak hadirkan ikan ini ikan mas ya hadirkan ikan mas satukan dengan ikan koi karena ikan ini dia umumnya itu jinak dia pemicunya kita kasih makan kita beri makan ke dia nanti yang lain akan ikut terus begitu setiap kasih makan seperti itu ya jadi tangan kita kita ambil ya seperti begini begini kemudian kita silup di air nanti dia makan di tangan kita ya seperti itu ya itu tips untuk pemula seperti saya ini tidak pernah saya lakukan semua bisa jadi jinak karena ini saya di luar saya takutnya nanti gampang ditangkap sama anak-anak saya buat dia tidak terlalu jinak apa lagi yang ini si ini ini bahaya ini kalau kalau jinak ini 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 kalau kirol jinak nanti di pakai ini karena ini kucingnya agak nakal biar tangan kita itu digigit di cakar digigit seperti itu nah selanjutnya bahwa ini tempat yang paling padat dengan rumput air nah ini ikan santai nah yang pelet besar ini ini jadi ada tiga yang makan pelet besar ya yang makan pelet besar itu koi komet dan ini mas koki ya seperti ini tuh seperti itu cukup ya dan saya beri makan ikan-ikan hanya sekali sehari kenapa seperti itu agar yang tidak terlalu banyak ini kotorannya atau tayinya demikiannya teman-teman karena nafis aktivitas pagi memberi makan ikan dan mereka juga ini tuh tuh ya asik pertarungan yang tidak seimbang yang satu besar yang satu kecil seperti itu ya setiap paginya seperti gini demikian teman-teman karena nafis jangan lupa di like di subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati